Homeschooling adalah alternatif untuk mengedukasi anak-anak kita selain mengirimkan mereka ke sekolah umum. Homeschooling menjadi semakin populer setiap harinya. Ada sekitar 2 juta anak-anak yang sekarang belajar di rumah. Bagaimanapun itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Orang tua memilih homeschooling untuk mengedukasi anak-anak mereka karena mereka percaya bahwa homeschooling dapat mengatur jadwal secara pribadi. Homeschooling mengizinkan orang tua dan anak-anaknya untuk mengatur jadwal yang terbaik untuk anak-anak. Manfaat lain adalah fleksibel dan kurikulum. Dengan homeschooling orang tua dapat mengatur kurikulum secara bebas. Sebaliknya homeschooling dapat mengganggu waktu orang tua. Homeschooling membutuhkan waktu yang banyak untuk mempersiapkan dan menyiapkan. Orang tua harus meneliti topik, menyiapkan pembelajaran dan mengatur projek dan melakukan perjalanan. Jadi ketika memikirkan tentang meletakkan atau menempatkan anak-anak melalui homeschooling. Saya percaya bahwa kita harus yakin bahwa kita harus paham semua kriteria yang terlibat di homeschooling. Encom Education.